Di studio sudah hadir Monsignor Adrianus Sunarko, Ketua Komisi Teologi KWE yang juga uskup pangkal pinang. Selamat siang Monsignor. Selamat siang. Monsignor, Paus Franciscus melakukan kunjungannya ke Indonesia dan ini adalah kunjungan ketiga Paus ke Indonesia setelah sebelumnya ada Paus Paulus ke-6 tahun 70, juga ada Paus Yohannes Paulus ke-2 tahun 89. Nah, apa arti kunjungan Paus yang menyebutnya sebagai apostolik journey, Monsignor? Ya, kunjungan apostolik itu berkaitan dengan kata apostolik itu berasal dari bahasa Yunani apostolos, artinya putusan atau sering diterjemahkan rasul. Jadi berkaitan dengan posisi atau kedudukan Paus sebagai pengganti rasul. khususnya rasul Petrus. Maka kalau disebut kunjungan apostolik, maka itu memang lebih menunjuk pada atau berkaitan dengan tugas beliau sebagai pemimpin gereja katolik, sebagai pengganti rasul Petrus. Maka disebut kunjungan kerasulan atau apostolik. Jadi lebih menunjuk pada sisi itu, beliau sebagai pengganti rasul Petrus, mengunjungi umatnya, meneruskan apa yang diwariskan oleh para rasul dahulu. Apostolik itu artinya seperti itu. Jadi kunjungan apostolik lebih menunjuk ke sisi itu, sisi tugas dan kedudukan beliau sebagai rasul utama di zaman sekarang ini. Jadi sisi kerohaniannya, sisi sebagai gembala gerejanya, nah itulah kunjungan apostolik. Dan saudara, gambar yang Anda saksikan di layar adalah persiapan di Bandara Soekarno-Hatta terkait dengan kedatangan paus yang rencananya akan tiba pukul 11.00 nanti, saudara. Sebelumnya diagendakan pukul 11.35, namun tampaknya kehadiran paus akan lebih cepat, Monsignor. 10.55 katanya sudah tiba. Nah, terkait dengan misi yang akan dibawa oleh paus Franciscus pada kunjungannya pada kali ini. Apa sebenarnya, Monsignor, misi yang ingin dibawa oleh paus Franciscus terutama ke Indonesia? Saya kira itu tercermin dari tema yang dipilih yaitu Faith, Fraternity, and Compassion. Faith itu berkaitan dengan iman, saya kira tadi lebih menuju pada juga tugasnya sebagai gembala dan rasul utama sekarang ini, kiranya juga maksudnya adalah untuk meneguhkan iman. Umat atau ya, umat katolik yang dia gembalakan, yang jauh dari Vatikan, diharapkan bahwa kunjungan ini akan meneguhkan iman, ya, memperkuat iman. Tetapi juga berkaitan dengan tema berikut yaitu persaudaraan dan bela rasa, kiranya beliau juga punya misi kemanusiaan. Itu sudah kita bisa lihat dari hidupnya selama ini, pelayanannya selama ini, surat-surat yang beliau tulis, ensiklik yang beliau tulis, sebagai pemimpin gereja katolik sedunia, beliau sangat punya perhatian untuk terciptanya persaudaraan, kerukunan di berbagai tingkat, di gereja sendiri, di tengah masyarakat, di seluruh dunia. Beliau sangat sering mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyak perang dan konflik yang terjadi, tapi juga mengajak kita untuk mengembangkan sikap bela rasa, khususnya bagi orang-orang yang memang menderita dan membutuhkan pertolongan, ya, solidaritas dari pihak kita, termasuk juga terhadap bumi, ciptaan yang rusak. Jadi, sekaligus iman, tapi juga ada misi kemanusiaan, perdamaian, ya, demikian. Misi perdamaian ini juga sempat disinggung oleh Presiden Jokowi secara khusus yang mengatakan akan membahas soal perdamaian dalam konflik Palestina dan Perang Ukraina-Rusia. Nah, terkait dengan perdamaian-perdamaian ini, bagaimana, Romo, supaya misi iman, persaudaraan, rasa yang juga diterjemahkan dalam misi kemanusiaan ini bisa tersampaikan, bisa terselesaikan, Romo? Ya, saya kira Paus Franciscus memang terus-menerus berusaha sejauh mungkin dan sejauh ada dalam wilayah, apa namanya ya, pelayanannya untuk di satu pihak terus-menerus menyerukan perdamaian. Selalu beliau mengingatkan perang, tidak ada yang diuntungkan dengan perang itu. Korban akan begitu banyak, maka selalu beliau mengatakan hentikan peperangan. Demikian juga terus-menerus beliau menyerukan hal-hal yang serupa, ya, berkaitan dengan kemanusiaan. Tentu saja dia juga berusaha berkomunikasi dengan pemimpin-pemimpin negara yang mungkin langsung berkaitan dengan konflik. Pasti arahnya akan mendorong supaya tercipta perdamaian. Tapi memang tergantung juga pada pihak-pihak yang diajak untuk berkomunikasi, yang diajak untuk membangun perdamaian, dan lain sebagainya. Juga mengajak tentu saja macam-macam pihak yang punya keprihatinan yang sama, seperti Bapak Presiden Jokowi mengatakan dalam hal ini ada kesamaan pandangan atau harapan keprihatinan berkaitan dengan perdamaian. Hasilnya memang tergantung dari banyak faktor. Hasilnya akan tergantung dari banyak faktor, salah satunya paus yang terus menyuarakan misi-misi perdamaian, termasuk dengan setiap kunjungan-kunjungan paus ke sebuah negara. Dan Romo, kita akan kembali usai jeda. Saudara, Breaking News Kompas TV akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.